Kalau kita lihat, saat ini Telkomsel itu memiliki spektrum frekuensi yang paling besar, 145 MHz, itu yang uplink dengan downlink, kemudian juga memiliki kira-kira 50 MHz untuk frekuensi di 2,3, kemudian posisi kedua itu ada di Indosat. Indosat itu memiliki 67,5 MHz untuk uplink, 67,5 MHz untuk downlink, dan kemudian itu secara total kita bilang 135 MHz. Kemudian juga Excel yang posisi ketiga, ia itu mengoperasikan 45 MHz untuk uplink, 45 MHz untuk downlink, kemudian smartfren mengoperasikan untuk yang uplinknya 11 MHz, 11 MHz untuk downlink, dan memiliki juga yang di 2,3 ya, TDD di 40 MHz. Nah kalau kita lihat memang posisi smartfren itu frekuensinya yang cukup kecil ya, jika terjadi konsolidasi antara Excel dengan smartfren, setidaknya memang terjadi perimbangan pemilikan frekuensi di antara operator tersebut ya. Kalau jadi tiga operator berarti nanti posisi masih rekomsel memiliki sebagai spektrum frekuensi terbesar, kemudian nomor dua, posisi tetap saja dipegang introsan, atau bisa juga memang ada peralihan gitu ya, dengan Excel dengan smartfren, tapi memang persaingan secara pendudukan frekuensinya menjadi kita bilang saling berimbang lah gitu ya, yang akan diuntungkan nanti juga masyarakat nanti. Oke, jadi memang dengan adanya konsolidasi atau merger ini bisa membuat adanya keterseimbangan frekuensi ya Pak Ian, namun kalau misalkan melihat dampaknya jika nantinya akan ada konsolidasi, seperti apa dampaknya bagi operasional di provider masing-masing? Jadi begini, kalau kita lihat ya, memang kalau dari Undang-Undang Telekomunikasi sendiri, asas utama adalah asas manfaat, kemudian adil merata, pasien hukum, keamanan, pemitra, dan sebagainya, dan juga dari Undang-Undang Cipta Kerja. Memang diperbolehkan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, bahwa ada pengalian pengguna spektrum frekuensi radio dari smartfren, nanti misalkan kalau terjadi dengan Excel ya, ke Excel, Nah, dengan sendirinya, lihat tadi asas pertama adalah asas manfaat. Memang tujuan utama adalah memberikan manfaat bagi masyarakat banyak ya, untuk frekuensi tadi. Dan juga karena frekuensinya dia akan lebih lebar, dengan sendirinya tingkat kenyamanan dari, atau tingkat bayanannya, juga akan meningkat untuk bagi masyarakat. Dengan sendirinya harusnya juga harga untuk, ya misalkan volume ya, data atau apa, harusnya lebih murah ya. Apalagi sekarang kan menunjuknya juga FMC ya, Fixed Mobile Convergence. Makanya nanti penggabungan tadi, akan membuat istilah kita layanan masyarakatnya, kualitas layanan, kemudian juga harga akan lebih murah. Atau istilahnya dapat diterima oleh masyarakat banyak. Tentu saja jangan lupa merhatikan persaingan usaha ya. Nah, nanti persaingan usahanya seperti apa Pak? Apakah masih ada potensi untuk rebutan harga yang paling murah, atau seperti apa? Memang kita lihat, nanti ini, karena ada tiga, istilahnya kita tiga operator, tiga operator tadi, bukan saling murah kali ini. Biasanya kita bilang keterjangkauan, bahwa harganya dapat dijangkau oleh masyarakat. Jadi bukan murah. Karena kalau murah itu biasanya tidak selalu, ya biasa berkorelasi dengan tingkat layanan. Tingkat layanannya kita bilang inginnya tetap premium lah gitu ya. Tapi harganya dapat dijangkau oleh masyarakat. Ya, seperti tadi. Bagaimana Anda melihat kualitas dan juga kompetisi dari kecepatan internet di tanah air dibandingkan negara-negara ASEAN? Karena Menko Minfo sendiri mengatakan bahwa kecepatan internet di Indonesia ini cukup mengkhawatirkan. Iya, kalau kita lihat juga, kenapa jadinya ada FMC ya? Fixed Mobile Convergence. Karena kalau kita lihat kecepatan internet, kebanyakan orang ukurnya memang rata-rata menggunakan seluler, padahal bukan hanya urusan dengan seluler frekuensi saja, tapi juga backbone. Makanya ada penggabungan dari Fixed Mobile Convergence. Jadi untuk backbone-nya adalah menggunakan optik. Kemudian juga, kenapa di bilang lebih lambat dibandingkan ke tempat itu ya? Memang Indonesia ini negara pulauan gitu ya. Kalau secara rata-rata, di Indonesia itu memang kelihatannya kalah dengan negara lain gitu. Tapi berbeda kalau kita lihat kota besar. Kota Jakarta, Bandung, dan seterusnya. Istilahnya nggak bisa apple to apple ya. Bandingkan Indonesia dengan Singapura, atau negara-negara yang daratan gitu ya. Kita banyak negara kepulauan soalnya. Kita masih banyak juga daerah-daerah 3T. Secara kualitas, sebenarnya sih Indonesia udah bagus ya. Pak Yan Menko Minfo ini kan secara tegas juga mendorong agar terjadinya merger operator seller sehingga lebih minim. Tapi sebetulnya apa sih korelasi antara jumlah operator telekomunikasi yang lebih sedikit atau minim, hanya 3, dengan kecepatan internet di tanah air ini korelasinya seperti apa? Sebenarnya memang kalau persaingan usaha itu, ya jangan dua lah kalau dua itu istilahnya nanti penguasanya ada yang lebih dari 50% ya. Seperti kita ketahui juga dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu suatu pelaku usaha tidak boleh lebih dari 50%. Karena tidak boleh lebih besar dari 50%, ya minimal 3 ya. Dan juga tidak boleh kalau tadi bergabung, dua atau tiga tadi, lebih dari 75%. Nah dengan tujuan utama memang, tujuan utama dari tadi anti-pratek monopoli ya, ataupun persaingan usaha yang tidak sehat tadi, untuk menjaga kepentingan umum. Dengan adanya tiga tadi, dengan frekuensi yang saling berimbang, maka tingkat layanan juga akan meningkat. Kemudian juga harus saya jangkau masyarakat bisa juga membuat lebih murah ya. Istilah kita, apalagi dengan FMC, Fixed Mobile Convergence. Jadi pesan satu dapatnya dua. Tidak ada istilah nanti berlangganan saya, berlangganan telpon di rumah atau juga internet di rumah. Kemudian, oh saya tidak punya nih yang data untuk kelulernya. Jadi pesan satu dapatnya dua gitu. Nah memang kualitasnya akan lebih meningkat. Secara integrasi dari dua perusahaan bergabung, dengan sendirinya secara keuangan meningkat. Kemudian secara operasional biayanya akan menurun. Kemudian tadi juga infrastrukturnya seharusnya dengan kewajiban membangun di Indonesia-nya, mereka akan juga lebih kuat ya. Karena ada kewajiban untuk membangun di Indonesia dengan meniliki frekuensi izinnya, izin se-Indonesia. Oke, Pak Ian, tapi sejauh ini apakah ada regulasi atau mungkin hambatan hukum yang menghambat proses merger di antara perusahaan telekomunikasi di tanah air? Ya, yang harus diperhatikan sebenarnya bukan hanya empat dari penyelaga seluruh ini ya. Kan kita juga ketahui ya, penyelaga telekomunikasi itu ada juga ESP, internet service provider. Bagaimana mereka juga tetap hidup. Nah itu yang harus diperhatikan juga. Jadi bukan hanya istilahnya, oh ini big four yang di atas menjadi tiga big three gitu ya, tapi juga ada beberapa operator-operator lain yang harus diperhatikan. Karena istilahnya, kadang-kadang untuk daerah-daerah tertentu, yang lebih bisa menjangkau mereka ya, yang mereka-mereka itu yang ESP-ESP tertentu, nah itu yang harus diperhatikan juga. Jadi cara persaingan usaha jangan sampai mengakibatkan perusahaan-perusahaan ESP lain malah pada tumbang gitu ya. Bagaimana agar rencana konsolidasi atau merger ini tidak menghasilkan keputusan yang bisa dikatakan terpaksa atau terkait dengan mergernya konsolidasi di antara sejumlah provider telekomunikasi ini Pak Ian? Ya, sebenarnya memang kalau kita bilang ya konsolidasi, apalagi bentuknya dalam bentuk merger, harusnya sudah diperhitungkan secara kelayakan bisnis. Karena kelayakan bisnis itu membuat perusahaan tadi itu jadi tetap established ya, jadi secara bisnis baik, kemudian layanan ke masyarakat juga kualitasnya jadi juga terlalu baik, dan manfaat bagi masyarakat juga lebih baik ya. Memang nanti harus diatur kembali mungkin dalam bentuk undang-undang ya. Dalam undang-undang, oke lah. Jadi tiga perusahaan tadi ya, tapi tetap harus memperhatikan perusahaan-perusahaan lain yang di bawah mereka gitu ya, yang ISP-ISP lain. Ini ada undang-undang, memang persaingan usaha yang sehat ya diharapkan, tapi membahasnya lebih jauh. Membahasnya bukan cuma, istilahnya nanti tiga operator seluruh besar, tetapi melibatkan stakeholder-stakeholder yang lain juga. Ya, ya. Ya.